Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu tutorial penting mengenai device manager judulnya. Apa itu device manager dan bagaimana cara menggunakannya? Sudah lama menggunakan laptop atau komputer, kamu pasti tahu apa itu device manager. Tapi apakah kamu tahu fungsi, kegunaan, dan tanda-tanda error yang ada di device manager? Mau tahu lebih banyak? Tonton video ini sampai selesai. Let's get tutorial started. Kawan-kawan, kalau kamu baru menyaksikan video saya, baru mendapatkan channel saya, bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa tekan naik konbelnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Rekan-rekan, komputer kamu adalah kumpulan komponen yang terdiri dari motherboard, hard disk, RAM, keyboard, mouse, dan banyak lagi yang lainnya. Kalau kamu menggunakan PC yang berbasis Windows, kamu dapat memantau semua perangkat tersebut melalui yang namanya device manager. Tentu saja device manager bahasa Indonesia itu adalah pengelola perangkat. Sekarang mari kita bahas tuntas mengenai device manager ini. Untuk membuka device manager teman-teman, saya berikan tiga cara ya. Yang pertama ya, melalui klik kanan di start ini, kemudian kamu masuk kepada ini device manager teman-teman. Itu dia ya device manager. Ini cara yang pertama, bisa juga kalau kamu mau, kamu tulis saja di search di sini, device manager. Ini sudah ada ya, logonya itu kamera dengan printer kamu buka. Ini juga device manager, dan yang terakhir teman-teman, kamu gunakan control panel. Kamu buka saja control panel, kemudian kamu dapatkan device manager. Ini device manager ya, kita buka ini. Nah, itu device manager juga. Nah, sekarang kita sudah berada device manager. Saya akan terangkan satu-satu teman-teman, mulai dari file, action, view, dan help ini. Kalau kamu buka file di sini, ini ada bacaan option ya, ada bacaan option dan exit. Exit tentu kalah, kamu tahu ya, artinya keluar. Kita buka option, nah option ini ada disk clean up teman-teman. Saran saya ya, kalau tidak terjadi apa-apa, kamu tidak harus, kamu tidak perlu untuk menghapusnya. Kita langsung ya, delete file. Nah, kita diberi warning. Deleting this file from your profile will remove all your previous customization. Jadi akan dia remove. Nggak perlu lah kamu hapus. Kita nolkan saja, lalu kita okekan. Kemudian ada action di sini. Action ini, ini bantuan teman-teman ya. Dia pergi kepada website Microsoft. Kita buka ini. Dia akan membuka kakak kita ini. Jadi ketika kamu membuka yang namanya help ini, dia akan memberikan kita kode error yang berada di device manager. Ini cukup banyak teman-teman ya. Jadi mulai kode error 1, 3, dan seterusnya. Ini sampai dengan nomor 54. Nanti kita akan membicarakan sebagian mengenai ini teman-teman. Kita tutup aja. Kemudian setelah view ini, action sudah, sekarang view. Nah, view ini, ini adalah tata letak bagaimana kamu inginkan dia lihatnya. Misalnya gini ya, ini kan melalui device by type. Sekarang kalau device by connection, begini gambarnya teman-teman. Ini koneksi semuanya. Ini koneksi semuanya berdasarkan A, bla bla bla, bla bla, ini koneksi semuanya. Terus kalau kamu pilih misalnya berdasarkan container, ini container semuanya. Kemudian kalau kamu pilih misalnya bed driver, ini berdasarkan driver dulu, dari A, dia alfabetical order melalui abjad teman-teman. Nah, sekarang saya akan melihatkan yang melalui show hidden devices. Kamu lihat sini ya, saya perbaiki dulu. Saya akan kasih turun ya, ini semuanya ini teman-teman. Kalau kamu pencet ini, show hidden devices artinya perlihatkan perangkat yang tersembunyi. Di sini ada yang tersembunyi teman-teman. Kamu lihat sini ya, saya klik yang ini, show hidden devices. Nah, dia perlihatkan kita yang tersembunyi yaitu di sini yang namanya, ini teman-teman. Portable devices. Kita lihat sini ya, tolong kamu perhatikan. Ini, lihat sini ya, ini portable devices. Ini sekarang ada teman-teman. Tetapi kalau saya uncheck show hidden devices-nya, lihat sini portable ya. Ini portablenya, lihat sini. Kamu lihat ya, portablenya langsung hilang. Kalau kita ingin memperlihatkannya lagi, show hidden devices. Nah, ini. Ini yang semua yang tersembunyi. Jadi, portablenya juga ada kembali. Ini portablenya ada kembali. Kalau kamu tidak memperlihatkan dia, berarti ini uncheck. Sekarang portablenya sudah tidak ada kembali. Jadi, terserah. Kamu mau pakai ini, show hidden devices boleh. Sebenarnya ini lebih bagus ya. Berarti kamu melihat semuanya devices atau perangkat yang berada di device manager ini. Nah, sekarang teman-teman. Tanda-tanda error. Mari kita bicarakan sama-sama ya. Kebetulan, ya tentu saja saya sangat beruntung ya. Tidak ada tanda-tanda error yang kamu bisa lihat di device saya. Kenapa? Karena saya rajin mengupdate-nya. Saya rajin mengecek-nya. Saya rajin melihat apakah ada yang tidak beres atau tidak. Mudah-mudahan kamu juga seperti itu. Sekarang saya perlihatkan tanda-tanda kalau tidak ada yang beres, teman-teman. Kita lihat sini ya. Kalau kamu melihat tanda ini, teman-teman. Kalau kamu melihat tanda merah begini ya. Ini tanda merah silang. Itu artinya device ini atau perangkat ini itu didisable, dimatikan. Kalau tanda merah dan dimatikan itu artinya pertama itu dimatikan. Dan yang kedua, dimatikan baik oleh kamu maupun dengan oleh Windows. Artinya kalau dimatikan begini bahwa ini tidak berguna lagi dan ini tidak terjadi masalah yang besar sekali. Kenapa? Karena bisa saja karena ini sudah tidak berguna makanya kamu matikan. Atau Windows yang mematikannya karena tidak memiliki fungsi. Itu yang pertama. Contoh yang lainnya, teman-teman. Ini juga tanda merah ya. Kamu bisa lihat sini. Ini artinya sama juga. Berarti bisa saja kamu yang mematikan atau Windows yang mematikan. Kalau kamu hidupkan ini, maka akan terjadi yang namanya ya tidak jadi masalah. Cuman dia tidak juga memiliki fungsi. Ya itu tanda merah teman-teman. Sekarang kita menuju kepada yang kedua. Kamu lihat sini. Ini adalah tandanya ya. Ada panah ke bawah. Ini ada panah ke bawah teman-teman. Kamu lihat sini ya. Ini ada panah ke bawah. Itu artinya perangkatnya dinonaktifkan. Kenapa? Karena mungkin kamu tidak ingin menggunakannya. Makanya perangkatnya dinonaktifkan. Kalau misalnya kamu yang menonaktifkannya dan kamu tidak ingin memakai ini, maka kamu akan mendapatkan yang namanya error 22. Karena ini, perangkat ini dimatikan oleh Windows, maka tidak terjadi error 22. Tapi kalau kamu matikan, maka akan terjadi yang namanya error 22. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga teman-teman. Kamu lihat sini ya. Ini adalah tanda seru segitiga. Kamu lihat sini. Ini tanda seru segitiga ya teman-teman ya. Artinya perangkat ini atau device ini atau driver ini tidak berfungsi dengan baik. Kalau ini tidak berfungsi dengan baik, maka sebaiknya kamu mengupdate driver yang ini. Caranya bagaimana? Kita masuk kembali ke device manager. Misalnya saja ya. Ini tandanya adalah tanda seru ya. Misalnya saja ini tanda seru misalnya teman-teman. Display adapternya. Berarti kamu harus mengupdate-nya. Klik kanan, update driver. Ada dua cara teman-teman. Yang pertama ya. Kamu harus melalui daripada internet yang ini. Atau kalau kamu sudah mendownloadnya terlebih dahulu, berarti kamu harus browse. Sekarang coba kita melalui internet. Nah, ternyata the best driver for your device already installed. Sejujurnya rata-rata begini teman-teman. Meskipun kamu ya tidak berfungsi dengan baik, dia selalu begini. Jadi yang cara yang terbaik adalah kamu kunjungi manufacturer. Kamu kunjungi produsen daripada laptop kamu. Ataupun komputer kamu. Dan cari tahu apakah ada yang terbaru atau tidak. Pasti saja teman-teman. Kalau kamu mendapatkan hal yang seperti ini ya. Lihat sini. Ini. Ini berarti ini device ini, driver ini tidak berfungsi dengan baik. Dan kamu sebaiknya untuk mengupdate-nya. Nah, yang terakhir teman-teman. Lihat sini. Ini tanda tanya ini. Lihat sini ya. Ini tanda tanya kuning. Ini artinya teman-teman. Perangkat ini. Atau device ini. Atau driver ini. Tidak tepat. Artinya gini. Bisa saja karena tidak tepat. Maka driver ini bisa menjadi corrupt atau rusak. Nah, tentu saja tugas kamu sekarang harus ya. Terserah. Kamu mau uninstall-nya boleh. Tapi sebaiknya langsung saja kamu lakukan yang namanya update. Update ya. Kamu update saja seperti yang tadi sama update driver. Begini kamu cari. Sekali lagi yang terbaik adalah kamu kunjungi produsen, manufaktur, kamu punya laptop, ataupun kamu punya komputer. Nah, sekarang saya berikan contoh ya. Misalnya ya. Kita lihat sini. Ya, ini. Kamu klik kanan. Kamu lihat sini properties-nya. Nah, kamu lihat sini. Apabila terjadi error teman-teman. Itu akan ada di sini. Ini kan di sini tertulis ataupun terbaca. This device is working properly. Perangkat ini bekerja dengan benar. Perangkat ini bekerja dengan baik. Tidak ada kesalahan. Alhamdulillah, sebagaimana saya bilang tadi, perangkat saya, driver saya itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena saya rajin untuk mengecek apakah ada yang tidak beres atau tidak. Saran saya, teman-teman, rajin-rajinlah untuk mengecek device manager. Paling tidak, kamu bisa ceklah. Ya, dua kali satu bulan, ataupun satu kali satu minggu. Jangan sampai ada yang namanya kerusakan di device manager ini. Dan, you know what? Kalau kamu mengalami kerusakan di device manager, itu akibatnya bisa berupa black screen yang paling utama sekali adalah blue screen of death ataupun blue screen error. Terutama kalau kamu mengalami masalah di device manager ataupun juga di adapter ini, network adapternya. Jadi, kamu harus perhatikan baik-baik ini device manager. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja, teman-teman, ya. Tutorial lengkap ini mengenai device manager dan bagaimana cara menggunakannya. Sekali lagi, paling tidak kamu harus tahu bahwa device manager itu adalah rohnya daripada perangkat keras kamu. Kalau kamu mengalami kerusakan di perangkat keras, berarti hati-hati saja akan terjadi yang namanya blue screen of death ataupun black screen of death. Kalau kamu masih ada pertanyaan seputar device manager ini, kamu tanyakan saja di kolom komentar. Kalau kamu suka, beri satu-suka. Kalau nggak suka, nggak apa-apa. Akhirnya, thank you for watching, folks. Thank you for watching, friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.